Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di laporan pemilu. Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum untuk Pilpres 2024 akan rampung dalam 14 hari. Jika MK menyelesaikan PHPU Pilpres lebih dari 14 hari, maka putusannya akan cacat hukum. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menegaskan MK telah menyiapkan skenario untuk menangani dua perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 dalam jangka waktu 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam undang-undang. Fajar yakin penanganan perkara sengketa hasil Pilpres 2024 oleh MK bisa selesai dalam waktu 14 hari. Yakin, saya yakin, yakin. Kalau nggak yakin kan ini perintah undang-undang. Jadi kalau lebih dari itu kan menjadi persoalan, menjadi cacat hukum gitu kan. Yang pasti kita sudah siapkan skenario-nya kan, kita siapkan tahapannya. Bahwa mulai hari ini misalnya nanti kita sudah meregistrasi perkara, permohonan berubah jadi perkara, maka kita sudah hitung-hitungan 14 hari kerja itu, kita mau ngapain gitu. Jadi untuk dua perkara ini kita sudah siapkan, sehingga semuanya terukur. Jadi kita selesaikan perkara yang pertama, kemudian perkara yang kedua, baru Mahkamah Konstitusi punya waktu untuk membuat pertimbangan dan putusan berdasarkan persidangan yang sudah dilakukan. Nah, jadi kita yakin lah dengan itu dan sejauh ini, sejauh MK menangani PHPU, rasanya kok seluruhnya terpenuhi ya 14 hari kerja, bahkan tempoh hari 2019 itu kurang dari 14 hari. Mahkamah Konstitusi telah menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pembelian umum, Pilpres 2024 atau PHPU dengan agenda mendengarkan gugatan kubu anis dan ganjar, serta jawaban pihak termohon, yakni KPU, pihak terkait, dan tim hukum paslon 02 Prabowo Gibran. Lalu bagaimana Perludem menilai pelaksanaan sidang PHPU yang telah dilaksanakan dua hari ini? Dan apa saja catatannya? Di studio telah hadir peneliti Perludem, Ihsan Maulana. Selamat sore, Mas Ihsan. Selamat sore, Mbak Eli. Nah, Mas Ihsan, kita sudah menyaksikan bersama yang sudah dua hari berturut-turut kemarin, yakni hari Rabu dan Kamis, pertama pembacaan permohonan atau gugatan dari kedua pemohon, lalu kemarin jawaban dari pihak terkait, lalu juga pihak termohon, yakni KPU dan juga ada Bawasru. Nah, kalau melihat dua hari ini, sejauh ini kalau dari Perludem pasti menyaksikan jalannya sidang, evaluasinya apa dari dua hari ini, Mas? Iya, kebetulan saya hadir langsung, Mbak El. Apalah? Di gedung Mahkamah Konstitusi. Bener-bener ya Pak El Perludem betul-betul datang langsung. Di tanggal 27 pagi, saya ke MK sampai dengan Paslon 01 menyelesaikan, menyampaikan ya soal dalil-dalil mereka, dan kemarin juga kami ikut mendengarkan bagaimana jawaban dari termohon KPU ya. Pertama, kami ingin apresiasi dulu sebetulnya proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, karena dilakukan secara terbuka ya, semua pihak bisa menyaksikan bagaimana jalannya proses PHPU di Mahkamah Konstitusi. Berarti kita semua bisa nonton juga di dalam? Betul, kita bisa lihat secara langsung, tapi memang biasanya harus daftar dan izin dulu. Kebetulan kami sudah mendapatkan izin dari Mahkamah Konstitusi. Jadi masyarakat umum nggak bisa? Belum bisa sepertinya, tapi kan disediakan melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi. Kan sudah bisa nonton ya di Youtube ya. Lalu catatan lain adalah, ada hal-hal yang menarik ya, terkait dengan proses PHPU kemarin, di mana dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon misalnya, sudah mulai mengarah pada proses perselisihan hasil pemilu. Meskipun sebagian besar kalau kita lihat itu berkaitan dengan dugaan kecurangan ya, yang itu mungkin sebagian besar kalau kita lihat di luar dari kapasitas KPU sebagai termohon untuk bisa menanggapi. Hal lain adalah, ruang untuk bisa menghadirkan saksi ahli jauh lebih luas dibanding proses pemilu 2019 atau 2014 kemarin. MK memberikan ruang untuk seluruh pihak bisa menghadirkan total 19 ya, saksi ahli kalau mau diajukan dengan posisi secara total. Boleh 3 ahli, 16 saksi, atau misalnya sesuai dengan kebutuhan para pihak begitu ya. Ini kami lihat sesuatu hal yang baik, di mana semua pihak bisa menyampaikan penguatan terhadap dalil-dalil jawaban begitu ya, yang dielaborasi oleh saksi ahli begitu. Dan juga kalau kita lihat proses yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sejauh ini memang sesuai dengan waktu. Tadi saya lihat bagaimana juru bicara Mahkamah Konstitusi sampaikan bahwa mereka harus selesai 14 hari kerja sesuai dengan undang-undang pemilu, karena kalau tidak itu merupakan cacat hukum. Nah, kalau melihat sejauh ini, dua hari ini dari yang disampaikan dalam Petitum gitu ya, dalam kita membaca Petitum masing-masing pemohon, lalu sudah dijawab juga oleh termohon dan juga pihak terkait yang di pasangan 02. Mas Isan melihatnya seperti apa Mas? Iya, pertama pasti tadi sudah disampaikan ya, sebagian besar dalilnya adalah seputar kecurangan pemilu, yang kalau diporsiin mungkin jauh lebih besar itu di luar dari kapasitas KPU. Bahkan mungkin 70-30 persen dalil-dalilnya adalah di luar dari kapasitas KPU. Karena kalau kita lihat dalilnya misalnya yang mengarah secara langsung kepada termohon untuk bisa menjawab, ya misalnya hanya seputar sistem informasi si rekap yang pernah dibahas juga gitu ya, lalu juga dalil lain adalah soal independensi kemandirian KPU dan juga termasuk langkah KPU yang menerima pencalonan Cawapres nomor urut 02. Tapi kalau kita lihat memang soal Petitum ya untuk mendilus kualifikasi, nah ini sesuatu yang sangat berat tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi itu semua akan kembali pada 1 April nanti, proses pembuktian yang akan dilakukan oleh para pemohon dan seluruh pihak, apakah mampu meyakinkan Mahkamah Konstitusi, atau juga misalnya ada keterkaitan terkait dengan perselisihan hasil. Karena MK sudah menyampaikan ya dalam putusan 1 Pilpres 2019 kemarin, bahwa kalau berkaitan dengan kecurangan pemilu khususnya berkaitan dengan TSM, itu adalah ranah dari kewenangan Bawaslu, bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali ada laporan yang tidak berhasil ditindaklanjuti oleh Bawaslu, maka itu menjadi bagian yang akan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Nah kalau kita lihat semalam betul ya keterangan dari Bawaslu, sebetulnya juga belum mengelaborasi lebih dalam. Saya rasa elaborasi Bawaslu soal mana dalil-dalil yang sudah ditindaklanjuti, mana yang belum ditindaklanjuti, itu akan dilihat nanti pasca 1 April ketika proses pembuktian dari pemohon dan juga termohon serta pihak lainnya, itu akan jauh semakin lebih jelas. Nah kalau kita mempelajari ya petitum atau permohonan dari para pihak pemohon ini ya, tadi Mas Isan sudah menyampaikan mendiskualifikasi gitu ya, pasangan Prabowo-Gibran atau Gibran saja gitu ya, boleh atau misalnya artinya kan dalam permohonan mereka, mereka akan dilakukan pemilu ulang tanpa adanya Prabowo dan Gibran. Atau tadi juga misalnya membatalkan penetapan tanggal 20 Maret yang sudah ditetapkan oleh KPU. Apakah kalau dari sisi Mas Isan sebagai perlu dan melihat gugatan atau permohonan tersebut, tadi bisa mungkin diputuskan? Ya kalau kita lihat dari tren pilkada misalnya ya, Mahkamah Konstitusi pernah mendiskualifikasi pasangan calon sebetulnya. Di Kabupaten Sabu Raijuwa, Orin Raiju Kori kalau nggak salah ya, dia didiskualifikasi. Tapi karena itu baru ketahuan setelah hasil pemilunya keluar, tetapi yang jadi prinsipal adalah karena syarat soal dia bukan merupakan warga negara Indonesia ya, karena sudah menerima warga negara Amerika waktu itu, akhirnya didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Atau juga misalnya di Provinsi Papua ada di Kabupaten Yalimu waktu itu ya, didiskualifikasi karena dia belum melewati masa jeda. Tapi itu praktiknya yang terjadi di pilkada ya, yang kita tahu bahwa karena kelalaian dari KPU tidak memeriksa proses pendaftaran secara cermat begitu. Berbeda dengan hari ini. Hari ini kan kalau kita lihat paslon 02 misalnya yang diminta didiskualifikasi dan KPU menindak lanjut itu karena ada putusan MK 90 tahun 2023. Nah ini yang menarik sebetulnya nanti, apakah MK akan mengabulkan soal diskualifikasi atau tidak? Karena jadi buah simal akamah juga bagi Mahkamah Konstitusi. Kalau MK mengabulkan diskualifikasi permintaan paslon 01 dan 03, artinya MK merubah ya putusan 90 tahun 2023 tetapi melalui putusan perselisihan hasil pemilu. Tapi kalau MK tidak mengabulkan begitu ya, nah ini yang menarik, apa dasar-dasar Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan begitu? Apakah MK akan memperkuat putusan 90 tahun 2023 gitu ya? Atau ada dalil atau dasar-dasar lain yang akhirnya MK menyampaikan bahwa ini tetap sah gitu ya dan tidak ada proses perselisihan hasil yang harus ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Menarik ya, nah jadi kalau melihat seperti ini tadi sudah disampaikan bahwa pihak dari termohon gitu ya KPU juga mengatakan terkait TSM itu bukan ranah harusnya memang tidak di MK tapi di bawah selu bahwa juga termohon meminta agar yang dimohonkan oleh para pemohon untuk ditolak sepenuhnya gitu ya termaksudnya juga misalnya dari pihak terkait ya ini pihak 02 juga mengatakan bahwa yang disampaikan terkait misalnya adanya kecurangan terkait dianggap sebagai hanya narasi-narasi yang tidak berdasarkan dalil-dalil hukum yang memang terjadi gitu. Seperti itu kalau menanggapi dari apa yang ditanggapi oleh pihak termohon dan juga pihak terkait seperti apa Mas? Iya pertama, argumentasi yang disampaikan oleh KPU sebetulnya memang mendasar sekali. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam konteks tahapan pemilu misalnya tidak ada gugatan soal pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh ketiga capres-cawapres kan. Baik, baik. Akhirnya itu yang rasanya akan menjadi pertimbangan betul bagi Mahkamah Konstitusi untuk melihat bagaimana nanti ya ketika memutus soal kecurangan pemilu. Karena itu menjadi satu bagian yang bukan menjadi kewenangan MK dan itu harus diselesaikan oleh Bawaslu. Tapi tidak ada sama sekali perkara yang diajukan soal pelanggaran TSM itu. Dan itu kan yang disampaikan oleh kuasa hukum KPU ya dalam konteks menjawab bagaimana dalil dari 01 dan juga 03. Nah kalau kita lihat juga misalnya soal beberapa argumentasi soal bantuan sosial gitu ya, netralitas aparat. Ya itu memang kalau kita lihat juga jawaban dari kuasa hukum termohon itu adalah bagian di luar dari kuasa atau kewenangan untuk bisa menjawab dari konteks KPU gitu ya. Karena dalil-dalil yang diajukan adalah seputar kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Apalagi perdebatan di publik hari ini adalah seberapa penting untuk memanggil para menteri misalnya untuk dihadirkan oleh para pemohon dalam konteks perselisihan hasil pemilu. Nah ini yang masih kita tunggu gitu ya karena akan sangat sulit sekali kalau nanti misalnya pemohon bisa menghadirkan menteri ya dalam konteks tadi netralitas aparat, penyaluran bansos dan lain sebagainya. Jadi jawab jinawab saya rasa dalam proses PHPU dua hari ini sangat hidup ya. Jadi sangat seru sekali begitu ya dan ini akan semakin menarik di 1 April nanti ketika proses pembuktikan. Mas Isan saya mau bertanya lagi tadi terkait rencananya akan menghadirkan katanya 2 menteri ya sebagai saksi apakah itu bisa? Tapi Mas Isan jangan jawab dulu. Pemirsa dialog saya bersama peneliti perlu DMI San Malwana kami lanjutkan setelah jeda tetaplah di laporan pemilu. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Laporan 8 siang setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Kita sudah jelas ya bahwa kita ini aktif tidak boleh berpolitik praktis. Terima kasih Anda masih bersama kami di laporan pemilu. Dialog saya bersama peneliti perlu DMI San Malwana membahas sidang MK yang kata Mas Isan makin seru akan kami lanjutkan kembali. Mas Isan sepertinya buat seorang Isan Maulana peneliti perlu DMI gitu ya menyaksikan sidang ini ya Mas Isan karena Mas Isan memang ini bidangnya Mas Isan gitu tapi juga kita masyarakat seperti menyaksikan memang beberapa hari ini akan ada tontonan ya seperti kayak waktu itu seseru sidang waktu itu misalnya beberapa sidang-sidang yang memang ada di MK gitu ya. Nah kalau melihat tadi Mas Isan sempat membahas terkait menteri dihadirkan sebagai saksi. Ini menarik. Apakah menghadirkan menteri dalam sidang MK itu bisa dilakukan? Iya kalau secara regulasi dan praktiknya bisa saja dilakukan tapi pasti akan ada aturan main ya atau akan ada regulasi-regulasi atau pembatasan ketika menghadirkan menteri dalam konteks perselisihan hasil pemilu. Saya coba bandingkan sama dua hal mbak misalnya saat kampanye atau saat pengujian undang-undang ketika menteri akan melakukan kampanye dalam konteks pemilu dia harus izin kepada presiden karena dia merupakan pembantu presiden itu yang pertama. Atau yang kedua dalam konteks pengujian undang-undang ketika menteri hadir ke makamah konstitusi dia harus mendapat surat persetujuan dari presiden gitu ya untuk mewakili presiden terkait dengan pengujian undang-undang. Nah begitu juga dengan perselisihan hasil pemilu. Kalau dalam konteks kapasitasnya dihadirkan di makamah konstitusi sebagai menteri dalam konteks quote unquote adalah sebagai pembantu presiden maka dia juga sebetulnya perlu menginfokan atau bahkan juga perlu ada persetujuan mungkin ya dari presiden soal kehadiran dia sebagai saksi gitu ya yang dihadirkan dalam proses perselisihan hasil pemilu. Atau misalnya kalau menterinya juga merupakan anggota partai politik dari paslon 01 atau 03 nah itu yang perlu dipisahkan nanti dan ini tugas dari makamah konstitusi sebetulnya. MK harus meluruskan dulu ketika menghadirkan saksi harus ditanya betul kapasitas seorang yang dihadirkan sebagai saksi apakah sebagai pejabat negara pembantu presiden dalam konteks ini adalah sebagai menteri atau sebagai petugas partai atau anggota partai yang kebetulan juga menjadi seorang menteri. Nah dua hal itu tentu harus dibedakan karena ini akan menjadi dasar bagaimana MK atau pihak-pihak lain untuk mendalami keterangan saksi dihadapan majelis sidang makamah konstitusi. Tentu ketika kedudukannya beda sebagai seorang petugas partai atau anggota partai dengan menteri pasti akan ada batasan. Mana informasi yang bisa disampaikan mana yang tidak perlu disampaikan dalam proses persisian hasil. Tapi kan kita tahu ya Mas Isan tujuan dari pihak pemohon menghadirkan dua menteri ini adalah nama-nama yang sangat disebut adalah menteri sosial. Ya kan Tri Rismaharini dan juga menteri keuangan Sri Mulyani. Dan kita tahu kedua menteri ini terkait adalah mungkin memberikan keterangan terkait soal bansos. Ya kan bagaimana dianggap bansos ini menguntungkan pihak yang dituduhkan artilah yang mereka mengugat adalah dianggap menguntungkan paslon tertentu misalnya. Nah apakah keterangan menjawab, ini kan tentunya menghadirkan saksi untuk menguatkan bahwa mereka yakin gitu ya bahwa ini menguntungkan paslon tertentu. Nah artinya keterangannya adalah dalam kapasitas sebagai pemerintah. Bagaimana Mas Isan melihat? Ya kalau dia hadir sebagai kapasitas pemerintah ya maka perlu ada informasi lebih lanjut sebetulnya atau persetujuan ya atau pemberitahuan kepada presiden. Karena data-data yang akan disampaikan meskipun itu merupakan data publik ya itu adalah data yang menjadi bagian dari kebijakan negara begitu ya. Atau misalnya kalau para pihak tidak sanggup menghadirkan para menteri untuk menjadi saksi ya itu bisa menjadi tugas dari Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat kan sebetulnya narasi di publik sudah mulai itu ya. Dari para pihak yang menghadirkan kemudian ada dorongan supaya Mahkamah Konstitusi yang mengambil sikap untuk memanggil para menteri untuk menjadi saksi begitu. Nah proses-proses ini tentu mari kita lihat lah ya nanti di proses 1 April dan kalau kita lihat kan juga paslon 01 sudah diberikan tanggat waktu ya 28 Maret kemarin adalah batas waktu untuk menghadirkan nama-nama ahli dan juga saksi ke Mahkamah Konstitusi. Tapi hari ini sayangnya belum dibuka kepada publik karena ada keinginan ya untuk menjaga kerahasiaan. Nah itu catatan-catatan rasanya kalau mau menghadirkan menteri ya sebagai saksi dalam PHPU. Jadi menghadirkan menteri gitu ya terkait untuk menguatkan bagaimana pihak gugatan dalam pihak pemohon itu itu halnya normal dalam sidang MK? Ya itu sesuatu yang bisa saja terjadi tetapi kalau kita lihat dari praktik 2014 dan 2019 2024 ini kayaknya yang baru akan pertama kali ya menghadirkan menteri ya sebagai seorang saksi. Dari praktik sebelum-sebelumnya tidak ada menteri yang menjadi saksi dalam proses PHPU. Nah kalau melihat kan kemarin seperti juga sudah disampaikan oleh pihak termohon dan pihak terkait ya bagaimana pihak penggugat gitu lebih banyak menyoroti terkait Bansos gitu kan. Lalu juga Oto mengatakan bahwa ini sama saja menyakiti hati rakyat gitu ya yang sudah memilih gitu ya misalnya pasangan 02 karena ada Bansos gitu ada imbalan dari dana Bansos tersebut. Bagaimana menurut Mas Isen? Nah ini yang sesuatu paling menarik nanti ketika masuk ke dalam tahap proses pembuktian. Saya baca dan saya ikuti sebetulnya bagaimana narasi Bansos yang disampaikan oleh 01 dan 03 ya untuk berkaitan dengan perselisian hasil gitu ya dan bahkan ada beberapa daerah yang dipotret begitu. Nah yang menarik adalah nanti di proses pembuktian baik itu pemohon ataupun pihak terkait termasuk termohon apakah bisa membuktikan bahwa karena Bansos yang digelontorkan di sejumlah wilayah itu kemudian berdampak pada signifikansi penaikan suara begitu ya. Atau kalau dalam konteks undang-undang pemilu apakah ada ketika proses penyaluran Bansos ya arahan kepada pemilih untuk mendukung paslon tertentu. Nah hal ini yang rasanya kalau kita lihat dalam dua hari terakhir belum terlihat baik itu dari seluruh pihak ya bahwa ada keterkaitan dari proses penyaluran Bansos. Kemudian ada perintah kepada pemilih untuk memilih paslon tertentu dan kemudian itu berdampak pada proses hasil suara. Nah kalau dilihat dua hari ini belum ada begitu ya tapi di proses pembuktian nanti kita akan lihat apakah memang ada hitung-hitungan matematis secara masuk akal gitu ya. Kuntifikasinya bisa dijelaskan bahwa memang 90 juta suara misalnya yang dipersialkan oleh paslon 01 dan 03 ya itu akibat penyaluran Bansos. Seberapa signifikansinya itu dilakukan. Jangan-jangan ketika sudah misalnya dikurangi dengan dampak dari Bansos ternyata suaranya masih memenuhi misalnya untuk 50% plus 1 sebagaimana undang-undang pemilu menyatakan untuk seseorang dinyatakan sah atau terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Nah itu sangat panjang sekali mbak prosesnya jadi tidak hanya sekedar mendalilkan ya bahwa ada Bansos kemudian ada signifikansi. Simpulkan gitu ya. Artinya Mas Isan ini kan sidang 14 hari kerja ya? Kalau melihat tahapan-tahapan persidangan ini kita masyarakat mau tahu nih Mas Isan tadi seperti ini masih awalan ya masih awalan lalu kemudian tahapan berikutnya selama 14 hari ini yang menjadi hari-hari penuh gitu ya hari sibuk dari Mahkamah Konstitusi ini prosesnya itu nanti klimaksnya di fase mana Mas Isan? Tadi kata Mas Isan yang paling seru adalah pembuktian lah. Silahkan Mas Isan. Kalau kita lihat ya fase yang akan ramai dan biasanya mengundang reaksi publik begitu ya seperti debat Capres-Cawapres misalnya akan terjadi di 1-5 April mendatang. Karena 1-5 April itu adalah proses pembuktian seluruh pihak dengan menghadirkan 19 saksi ahli dari... Berarti dalam proses pembuktian ada menghadirkan saksi juga ya? Saksi ahli juga. Dari pemohon, data-data, dokumen-dokumen. Semua, termasuk pihak-pihak yang berkepentingan akan dihadirkan menjadi saksi ahli itu akan terjadi dalam 5 hari itu gitu ya. Karena kalau kita lihat dari tahapan Mahkamah Konstitusi, 1-5 April akan ada proses pembuktian, kemudian libur lebaran ya. Berarti ditutup dulu? Berarti sempat... Akan ada jeda dulu, libur lebaran. Cukup lama ya Mas? Cukup lama begitu ya. Oke. Dan kita akan lihat apakah MK akan memaksakan proses kesimpulan di 5 April nanti atau nanti setelah libur lebaran. Karena kalau nanti setelah libur lebaran, MK punya waktu 7 hari untuk melakukan rapat permusyawaratan hakim. Dan 7 hari itu yang akan menentukan dari... Hari krusial ya? Hari krusial sekali. Lebaran-lebaran krusial. Betul. Lebaran-lebaran menjadi tahapan krusial. 8 hakim akan betul-betul membaca semua rangkaian proses PHPU. Dan nanti akan dituangkan dalam putusan yang akan nanti dibacakan tenggat waktunya 20 April. MK sudah harus memutuskan perkara persisian. 20 April adalah hari terakhir ya dari 14 hari kerja. Jadi paling tidak tadi Mas Fajalaksono mengatakan di sidang MK 2019 bahkan sebelum 14 hari pun sudah melakukan atau sudah memberikan keputusan ya. Sudah ada keputusan MK. Jadi artinya di tanggal antara medio periode 18, 19, 20 April itu ya Mas ya? Betul. Pengucapan putusan di antara tanggal. Nah kalau melihat tadi itu kami masyarakat melihat ini prosesnya kok tep-tep banget ya. Maksudnya tahapannya cepat dan lain-lain. Tapi tadi ada libur lebaran yang memungkinkan para hakim untuk bermusyawarah gitu ya. Nah kalau melihat ini artinya dengan waktu yang dirasam 14 hari kerja ini. Kalau Mas Isan dari perlu dan melihat apakah ini memang waktu yang cukup Mas? Sampai adanya gugatan, sampai kemudian pembuktian pertahapan sidang dan lalu keputusan. Iya tentu kalau ditanya cukup atau tidak ini sangat tidak cukup ya untuk seluruh pihak ya. 14 hari kerja harus membuktikan banyak dalil dan banyak pihak yang perlu didengarkan. Sebenarnya kami sempat merekomendasikan Mbak kalau mau secara ideal ya disamakan saja dengan PHPU Pileg. Kalau PHPU Pileg itu kan 30 hari ya. 30 hari kerja. Berbeda dengan Pilpres 30 hari kerja. Itu sekitar 2 sampai 3 bulan biasanya. Baik, baik, baik. Kenapa Mas untuk Pilpres ini hanya 14 hari? Ya kenapa cukup singkat gitu ya. Karena memang biasanya ini berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu. Dan MK itu hanya mengoreksi atau menyengketakan ya khusus untuk Pilpres. Karena ada pihak lain yaitu bawah selu yang dirasa oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda ada dugaan kecurangan ini selesaikan dulu di bawah selu, baru dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan proses di bawah selu kan cukup panjang ya selama tahapan pemilu gitu ya. Karena kan ada bawah selu yang terus. Di akhir itu biasanya hanya 14 hari kerja gitu. Oke, artinya Mas Isan melihat beberapa permohonan atau dalam gugatan dari pemohon itu sebetulnya juga banyak yang sebetulnya seperti yang juga sudah dijawab oleh KPU dan oleh pihak terkait ya bahwa bukan ke MK tapi ke bawah selu seperti itu ya? Kalau Mas Isan sendiri melihatnya. Harusnya memang itu menjadi ranah kewenangan bawah selu. Dan jawaban bawah selu itu akan menjadi titik terang bagi MK dalam memutus nanti dalil-dalilnya terpenuhi atau tidak. Tapi kita awam nih Mas. Berarti misalnya tidak mungkin ya bahwa dalam sebagai pemohon juga misalnya mengajukan bahwa pihak termohonnya adalah bawah selu gitu selain KPU. Tidak ya? Tidak bisa. Bawah selu hanya sebagai pemberi keterangan. Jadi nanti MK yang akan mendalami terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Bawah selu. Dan Bawah selu pasti akan menyajikan data dari 38 provinsi, dari 500 kabupaten kota, di mana sebetulnya yang ada keberatan dari paslon 01 dan 03 misalnya. Nah apakah keberatan itu akan berkaitan dengan hasil pemilu atau perselisihan hasil? Atau misalnya apakah ada perkara penanganan pelanggaran yang masuk ke Bawah selu berkaitan dengan kecurangan pemilu? Soal isu bansos, tidak netralnya aparatur negara, apakah itu masuk ke Bawah selu? Dan bagaimana Bawah selu menangani itu? Nah hal-hal itu yang akan disampaikan oleh Bawah selu dalam perselisihan hasil pemilu. Berarti dipanggil sebagai dalam MK Bawah selu adalah? Pemberi keterangan. Oh pemberi keterangan. Di luar dari pihak pemohon. Tapi bukan saksi ya? Bukan saksi ya. Oh pemberi keterangan. Pemberi keterangan. Pihak yang diminta oleh MK ya? Betul. Dan juga sebetulnya yang diperintahkan oleh Undang-Undang Pemilu untuk menyampaikan hasil pengawasannya. Nah apakah misalnya setelah tahu tadi Mas Isan pun melihat bahwa beberapa gugatan harusnya memang ke Bawah selu gitu? Mungkinkah gitu dalam keputusan MK kemudian memutuskan beberapa yang disengketakan atau yang digugat oleh pemohon silahkan ke Bawah selu bisa seperti itu kah? Iya, itu juga sesuatu yang keliru kalau MK tiba-tiba melempar ke Bawah selu. Oh itu. Karena pasca 20 April sebetulnya sikap kami tidak boleh ada lagi penanggaraan oleh Bawah selu. Silahkan bawa itu. Cara tahapan sudah selesai ya? Semuanya sudah selesai. Jadi kalau ada dalil soal kecurangan silahkan laporkan itu sebelum 20 April sebetulnya. Jadi jangan setelah 20 April proses MK berjalan, proses Bawah selu berjalan, akhirnya akan ada double proses penerbakan hukum pemilu yang justru itu menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi di sana sebetulnya titik terang MK harus berani memutus sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh semua pihak. Wow, berarti memang arah final dan binding tadi ya soal hasil pil pres ini ditentukan dalam 14 hari ini gitu ya. Dan itu akan jadi final gitu ya. Tidak boleh ada upaya lain. Tidak boleh ada upaya lain selain ini ya. Apapun keputusan MK itulah keputusan yang final. Betul. Apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi baik itu suka atau tidak suka, diterima atau tidak terima, yaitu adalah putusan konstitusional yang harus diterima oleh semua pihak. Baik, 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 ya baik, baik, paham. Terima kasih Mas Isan Maulana memberikan pencerahan kita kepada masyarakat terkait lagi ramainya sidang MK terkait PHPU. Terima kasih Mas Isan, selamat sore sudah hadir studio. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.